Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel VSPO dan pada video kali ini VSPO akan melanjutkan game Lumia Saga part yang kelimanya dan kita langsung saja bermain gamenya tapi seperti biasa VSPO ingin mengucapkan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman sekalian semoga kalian menonton channel VSPO dapat diberikan kesehatan supaya bisa terus nonton channel VSPO dan kita langsung saja bermain gamenya ya teman-teman ini sudah hari ke-6, kalau saya di bagian ininya dan kita langsung ambil saja check on harian, terus kita ambil hadiah ini dan kita pakai ini nice, kita ada level baru ya, ada sistem baru terbuka oke, sistem barunya ada di adventure kenapa ya saya tidak tahu di bagian mana itu oh mungkin saya kurang tahu, tapi yang pastinya saya sudah sampai disini teman-teman karena saya menghabisi para monster ini, di bagian ini sudah selesai semuanya dan selanjutnya di bagian moonbeats sekarang saya fokuskan untuk moonbeats lagi untuk mengalahkan monster, tapi karena ini dijadikan konten, saya takutnya kelamaan kalau saya hanya fokus menghabiskan monster jadi disini saya tidak ingin bertarung untuk menghabisi monster ya ini dungeon tadi, ini perayaan, kita lihat dia dulu tidak bisa top up aman daily aman oke, disini kita langsung oke, kita claim dulu ya masih hanya ada yang bisa di claim jadi tadi manual saya nyala terus loh saya tak tahu apa-apa oke, disini ada yang baru teman-teman jadi kita bisa isi, oke disini ada yang baru, aksesoris oke, kita ambil, kita kejelajahi treasure dulu ya ada disitu peti, apa ya peta harta karun, treasurenya jadi kita ambil dulu treasure kita disini kita cari 10 buah guys, disini kita dapat kita pakai langsung saja petinya, konfirmasi dulu kita buka, kita buka, nice dan disini kita langsung dapat hidea claim lagi saya bingung, manual saya selalu muncul loh kita ke equip se-games ada yang baru nampaknya di games kita isi-isi saja lah ya yang baru-barunya terus apalagi yang baru oke, kita isi saja sini lalu kita isi ini nice ya, games kita sudah terisi semua ya untuk echan belum ada, karena belum ada ininya oke, kita isi saja bagian ini nice ya oke, kita dapat yang baru untuk bisa kita all captain treasure diary disini ada 4 all captain treasure diary saya saya bisa pakainya sekarang oke, kita cari saja kita cari ya tempat-tempat all captain treasure ini ada 4 buah yang saya punya jadi kita langsung cari saja ya kita mencari dan menggali disini nice akhirnya oke, kita bertarung dulu kita sudah mendapatkan apa yang kita mau tapi tiba-tiba ada monster disini ya jadi kita bertarung dulu auto saja levelnya sama sebanding dengan level saya level 46 santai saja kita masih bisa kok mengalahkan mereka ini sulit ya yang sebanding level yang kita agak sulit kita lawannya apalagi mereka ramai disini ya darah saya sudah mau hampir habis terus ya walaupun saya ada pakai si help itu untuk meng-heal saya tapi masih tetap kurang ya oke, akhirnya berhasil disini kita dapat S ya teman-teman kita dapat telur peresensi mendapatkan peresensi secara acak blue quality oke, kita tidak tahu bisa kita pakai kenapanya tenaki esensi saya tidak tahu itu di bagian apal pokok kita ada dapat item ini kan creep defnya kita bertambah oke, nantilah kita lihat lagi ya oke, seperti itulah ya teman-teman untuk bagian ini ya all captain treasure dairynya jadi disini kita lanjutkan saja untuk armament ya kita selesaikan armament lalu kita selesaikan tutorial ada yang mengendarai naga loh iya, dia mengendarai naga loh teman-teman monnya wow keren ya yang kayak gitu yang keren teman-teman kita echan dulu kita echan yang baru ya kalau tidak salah ada yang baru iya, aksesori oke, sudah echan yang baru itu di aksesoris ya untuk ring saya belum bisa echan karena belum ada apa, core ya yap belum ada core ya jadi saya echan untuk aksesoris kita levelkan sampai level 2 3 semua full nanti kita sama ratakan semuanya supaya makin kuat ya semuanya saya sama ratakan ya saya lebih suka sama ratakan semua itunya ya knowledge is everywhere contained in book oke kita lanjutkan saja ya business is not good ever since kalau di misi amamin nih kebanyakan kita berbicara dengan mbc-nya ya entah kelukesah mereka kah entah apa seperti itulah yang terjadi 2 kali ya ke bagian elf itu tadi eh bukan salah habis saya nekan yang tutorial pula belum ya tutorial itu nanti tunggu armament dah selesai dulu oke sudah sekarang ini kemungkinan kita akan melawan monster lagi ya karena kita serang salte peter apa itu saya lupa itu pokok adalah tuh oke musiknya gak ada kita tekan ini dulu biar ada musiknya dia memang suka kayak gitu teman-teman mau harus ada kayak gitu baru ada musiknya taechan dulu ya saya mudah di kalahkan karena saya levelnya udah level 47 ya gak terasa ya oke ini jenis monster baru dan disini ada 15 jadi kita bisa kembangkan kita bisa kembangkan hit kita oke sudah komplit disini kita langsung lanjutkan saja ya panjang ceritanya kita masih mampu kita masih mampu ya level mereka lebih rendah dari kita level mereka yang 40 kita hanya disuruh mengalahkan mereka 5 buah 5 hewan ini jadi mudah oke disini monster baru tampil sudah oke ini dia dan disini kita langsung saja lanjutkan armamentnya oke kita bisa memberi pad kita level naik level sampai sebanding dengan level kita level 47 oke disini kita ke pad dulu kita berikan pad kita sampai sebanding dengan level kita oke disini 44 45 46 47 oke sudah dia sudah level up pas kita lihat latihannya kita latihan semuanya saja sudah dia semakin kuat oke kita lanjutkan saja ya supaya dia mudah semakin kuat pad kita semakin kuat juga kita membantu sekali teman-teman kita melakukan perjalanan ini kita kemungkinan lawan bossnya disini ya kita lawan bossnya saya harap tidak kena yang lain jadi kita tidak kayak double gitu ya menyerang yang anggota lain lagi saya merasa was-was kalau misalnya kita menyerang anggota lain aduh salah mamang kan baru saya bilang bukan disitu autonya tuh harus ke boss ya bukan ke para ini kita disini sudah selesai dan kita langsung saja ke tutorial kita teleport ke tutorial dan kita lanjutkan jalan cerita dari game ini game lumiasa ini kita kita dapat keuntungan disini oh hadiah level up kita ambil di manual apakah ada manual saya selalu nyala ya kita ke equip kita ke echan lagi kita ke ini untuk ini udah ada belum ada ya jadi kita fokuskan ke aksesoris ya teman jadi saya fokuskan ke aksesoris oke kita akan mempelajari runstone ya oke runstone adalah batu yang pernah terpengar oleh sihir oke oke kita sekarang mendapatkan runstone ya ini berguna untuk kita juga run akhirnya run ada juga oke kita kenal dengan orang yang nganu runstone ya namanya smithia ya oke oke kita kering kita rune oke rune kita upgrade sekali satu peningkat oke oke nice kita bisa upgrade rune nya full oke ini oke oke jadi kita bisa Nempatkan runenya disini ya teman-teman Dan ini runenya bisa terbuka sesuai dengan levelnya nanti Dan disini yang bisa terpasang hanya ini Karena runenya saya hanya tersedia ini saja Dan disini saya udah upgrade cepat runenya Oh my god Saya bisa upgrade sampai berapa kali sih Level runenya level 4 ya Oh enggak Disini kita upgrade lagi Dampaknya semakin meningkat tank saya Lebih baik kita upgrade cepat ya Oke 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 udah habis Dan disini saya udah level 10 Enggak apa Setelah diubah Apakah yakin ingin Oke tunggu dulu Kita ke runen dulu Tadi belum tersimpan ya Oke Upgrade pun udah di upgrade Udah full Dan disini simpan Dan kita keluar Kita ke manual Manual ini dari tadi berbunyi terus ya Oke Dan apakah kita sudah berteman dengan Pridon Si Dwarf nih Dwarf yang satu ini katanya yang ngandung kita tentang rune tadi Terus kita ke tutorial Kita ketemu dengan Smitya Ya Untuk profesi Belum ada ya Saya buka ya Ignorance in the world Is forever changing Oke ini Smitya Oke Oke disini kita Oke Kita tekan sini dulu Dan kita pasti lihat di rune dulu Kita buka ini supaya ada musiknya Dan disini kita tekan ini dulu Ada quest yang kita bisa selesai Oke sudah Dan disini kita ke rune lagi nampaknya sih Kita disuruh ke rune Oke kita bisa upgrade lagi teman-teman Kita upgrade kan saja lah ya Oke simpan Kita selesai Dan kita ambil bagian ini Dan kita kesini teman-teman Kita ke echant lagi ya Score untuk ring belum ada ya Belum ada dapat loh Kita echant saja ya Level 20 echantan ini Dan sebentar lagi mau saya sampaikan Sampai 23 ya Dan kita lanjutkan saja ya Cobalah untuk membuat satu rune Oke alkemis baru berada di level 1 Jadi saya belum bisa Karena saya belum dapat profesi ya disini Profesi alkemis belum saya dapatkan Oke disini saya banyak dapat ini lagi teman-teman Jadi saya bisa membuka benda ini lagi sebenarnya Yang lainnya Oke Ini rune transmission ink Oke Dan apanya Untuk tutorial berikutnya Saya harus menyelesaikan jalan ceritanya ya Saya menyelesaikan dulu jalan ceritanya Supaya saya mendapatkan Yang namanya Profesi ya Oke Hilim pentagram Hilim pentagram Hilim pentagram Kedekadanya Batu Apalagi Kenakan itu Oke Kita lanjutkan saja ya Ini Wendril ya Oke disini Wendril yang bisa ya sebenarnya Tapi dia bilang dia tak bisa Yang bisa tuh hanya Master Leon C Oke Kenapanya Wendril ini murid dari Master Leon C ya Oke 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 kita cari Wendril lagi ya Wendril tuh Satu sisi sangat membantu Tapi satu sisi Merepotkan ya Jadi harap dimaklumi lah ya Kita mencari Jejaknya Oke Kita kalahkan Lobster Wendril Kenapa ya kena serang Lobster ini Oke mudah sekali ngalahkan ya Karena level kita udah tinggi Kat I don't want to go back I can't help them I don't want to try anymore I can't do it Oke Oh jadi si Wendril ini takut Takut itu Luan ya Takut gimana ya Takut gagal Jadi kalau misalnya dia udah sekali gagal Dan orang tuh Serasa kayak menyalahkan dirinya ya Tidak mau berani mencoba gitu ya Pokoknya kita bawa Wendril kembali dulu Kita melanjutkan saja jalan ceritanya ya Oke ini udah Ayo lah Oke Leon sih membantu sini ya Oke ini Master Master Leon sih nya ya Oke Akhirnya profesi terbuka juga teman-teman Can you help me make some recovery potions And give them to moron Recovery potion Baiklah We can get materials for the potions easily Oke Emostatic grass Kita punya Windbrae flower Bisa kita cari Oke kita bisa membuat potion Disini ya Oke disini kita kumpulkan Tiga bagian ini teman-teman Mudah kok Mudah sekali mencari bahan ini Oke ini dia Emostatic grass Sudah dapat Kita cari lagi bahannya Dapat lagi Tinggal di auto-auto kan ya ya Dia bisa cari di tempat dimana Yang diperlukan ya Nah sudah selesai Dan kita bawa Wind Bell flower Ini yang untuk Nambahkan buff Ini ya Kita butuh lagi Satu Oke sudah selesai ya Oke Pemenang ini sangat indah Pokoknya kalau kita mengambil auto Oke Kita ambil foto Oke Kita simpan Tidak apalah ya Untuk mendapatkan thumbnail Lumayan loh Dan selain disini Adakah tempat yang Oke Oke saya pikir Ambil kayak gini ya Untuk jadi thumbnail Wah lumayan loh Ceng ceng lah Oke tambahkan ininya Oke Kita lihat dulu Wah Oke tambah ini Sob Oke Ini nambah Purping Atau apa Kita lihat Oh ini mantap teman-teman Oke Kayak gini aja teman-teman Terus Ini apa nih Oke Terus kita tambah ini Oke Dapat teman-teman Kita simpan Oke Sudah kita keluar saja Hey You unlocked A new location Oke tempat baru Jelajahin Oh lokasi baru Jadi tempat ini Bisa kita simpan Untuk foto Jadi tempat-tempat Kayak gini Kita bisa Ngambil Fotonya Teman-teman Untuk penjelajahan Kita Lalu skillnya Skillnya Kita ke talent Teman-teman Ada penambahan baru Kita pelajar ini Oke Sudah lengkap Dan selanjutnya ini Toxic Waktu cooldown Potion Berkurang sebanyak Satu detik Cooldownnya Lebih kurang Satu detik Energi Cost Berkurang Dua persen Memiliki kesempatan Dua puluh persen Untuk mendapatkan Tiga kombo Poin Oke Ini bagus nih ya Dua puluh persen Termasuk tinggi Reduction Ini juga bagus Mengurangi Energi Yang kita gunakan Tapi cooldown Kita juga harus memikirkan Jadi kita Ambil yang ini saja Nah apa Untuk meningkatkan Dua puluh persen Sudah lumayan bagus Ya teman-teman Kita ke tas dulu Ada yang baru Nampaknya Oke ada core Yang perlu kita verifikasi Dan di ini Bisa kita Gunakan Tidak Kalau kita gunakan Malah lebih parah Sini Kita refine ya Sini ada lift Liftnya akan bertambah Lumayan Nice Lalu kita Decompose saja Item sekarang Banyak yang ini ya Jadi kita bisa Ngambil Kita bisa Anoknya tadi Apa Kita pergi saja dulu Ke item Kita jelajahi dulu Untuk all captain Terestor map ya Karena sudah banyak Nanti kita Lanjutkan Jalur ceritanya Lagi teman-teman Kita lalu Menuhkan tempat Tas ya Jadi kita langsung Carikan Sepuluh saja Full Nice Konfirmasi Kita pakai ini Kita nengok equipment Kita dapat Gems baru Gems baru ya Jadi kita isi Ke bagian Yang kosong dulu Teman-teman Ke bagian sini Kita isi Sini saja Biar Lalu kita Di tas Kita lihat Apa-apa yang kita dapat Saya pikir Saya banyak Dapat sesuatu Tadi Kita ke pad dulu Level kita 48 Pad kita levelnya 47 Jadi kita bisa isi Jadi kita bisa isi Oke Disini Oke Dia langsung level 48 Dan latihan Disini kita Latihan cepat ya Habiskan semua saja Latihannya Biar dia full ya Dan kita langsung Jalankan Jalan ceritanya Teman-teman Kita masih berlanjut Dalam petualangan Kali ini Di game Lumia Saga Oke bahan-bahan Sudah kita Kita kumpulkan Oke Oke disini Kita Di live Nih Sudah ada Alchemy Kita ke Alchemy Oke kita udah bisa Alchemy disini Disini di alchemy Kita bisa buat HP potion Pertama Recovery potion Dan disini Kita buat Revival potion Disini kita bisa Buat sampai 20 Sedangkan ini Bisa kita buat Sampai 13 Disini juga Kita bisa buat Core Tapi bahan-bahannya Masih ada yang Belum terkumpul Disini Yang pastinya Lalu yang unik Ini kita bisa Buat ini ya Oke Untuk Ini Potionnya Di alchemy Kita harus Buat apa Di jalan sini Buatlah Potion penyembuh Dan berikan Ke dokter Moran Potion penyembuh Kita Potion penyembuh Inikah Maksudnya Atau yang ini Mungkin yang ini Karena ada Ngumpul Wind Bellflower Jadi kita buat Satu ini Jadi kita Alchemy Kan ya Sini Kita sudah Buat satu Vitality Kita berkurang Sepuluh Kita keluar saja Sudah Selesai ya Oke Nampaknya Ini sudah Ditangani Yang masalah Si penduduk Itu Dan sekarang Potionnya Dikasih ke kita Kita ke Master Leon C Lagi Kemunculan Siren Oke Disini Yang jadi Musul Sekarang Siren Oh Ini ada Jalan Ceritanya Ini ada Jalan Ceritanya Oh Itu dia Oke Oke itu Siren Sama Kayak Di Boss Dungeon Boss Dungeon Ini Siren Juga Kalau tidak Salah Samuel Altar Oke Minta Melayu Lanjutkannya Tapi Kita ke Manual Dulu Oke Kita dapat Untuk penyelesaian Alchemy Kita bisa Buatnya Dan mendapatkan Bintang 4 Disini Lumayan Membantu Dan ini Kita nanti Akan mendapatkan Hadiah Dari misi Ini Kita Oke Teman Teman Kita langsung Lanjutkan Saja Ya Teman Teman Ini dia Sepertinya Kamu Lihat Altar Indikos Ada Para Siren Sekarang Ini Sangat Penting Melihat Kau Kau Pasukan Kita Tidak Cukup Kuat Untuk Melawan Para Siren Oke Oke Kita Berdua Tinggal Disini Hanya Satu Pilihannya Oke Kita Diberikan Sesuatu Lampaknya Oke Echidman Stone Lumayan Saja Membantu Echidman Stone Oke Game Inlight Dengan Vitality Kita Oke Kita Ke Bagian Pet 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 Sih Salah Equipment Kita Ke Bagian Echidman Sini Sudah Adakah Core Untuk Ring Tidak Ada Dan Kita Echidman Saja Bagian Acessories Terus Kita Ke Bagian Games Ini Akhirnya Games Ada Yang Baru Jadi Kita Bisa Langsung Upgrade Bagian Sini Upgrade Ya Oke Sudah Kita Upgrade Dan Disini Kita Langsung Lanjut Saja Jalan Ceritanya Oke Oke Skolar Bisa Mendapatkan Sendiri Oke 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 Kita Lanjutkan Saja Jalan Ceritanya Sini Disini Apa Vitality Vitality Kita Kita Ketas Dulu Kita Ke Status Kita Sini Kita Bisa Lihat Vitality Kita Masih Terpakai Masih Oh Bisa Saya Sudah Mengerti Tentang Vitality Verifikasi Dulu Ada Core Baru Dan Ini Tidak Bisa Direfine Itemnya Sudah Dan Ini Sudah Oke Kita Lanjutkan Saja Ya Dan Oke Kita Mengalahkan Mutasi Bor Mudah Sekali Ya Karena Level Kita Udah Tinggi Jadi Kita Maksinya Kayak Meles Sedikit Saja Dad Mereka Oke Sudah Selesai Sini Sebenarnya Kita Udah Bisa Bikin Pause Oke 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 Apanya Disini Saya Akan Menggunakannya Namanya Alchemy Kalian Disini Ada Hal Yang Mau Saya Buat Contohnya Seperti Ini Teman Teman Karena Hipostatic Grass Kita Sudah Banyak Saya Mungkin Akan Buat Ini Lebih Banyak Position Disini Kita Buat Sekitar 10 Kalau Kita Buat 10 Itu Menghasilkan Berapa 100 Kurang Tau Coba Kita Buat 10 Oke Mengapiskan Vitality Recovering Nya Apa Kita Buat Saja Recover Potion Juga Kadang Biasanya Nambah 20 Tergantung Keberuntungan Ya 20 Loh Banyak Ya Kalau Misalnya 10 Berarti Ada 200 Loh Benar Ada 200 Berarti Level 2 Recovery Poncing Saya Kalau Saya Buat 10 Ya Kita Buat Saja Semuanya Mis Kita Bisa Sampai 10 Sudah Lumayan Tergantung Ya Kadang Ada 20 Ada 10 Ya Dapatnya Jadi Totalnya Berapa Sini Kita Lihat Dulu Kita Ke Bagian Tas Dan Kita Nengok Dulu Di Bagian Item Disini Kita Dapat 250 Ya Lumayan Banyak Loh Dan Yang Lainnya Tidak Ada Disini Kita Bisa Ganti Tidak Dimana Pengaturan Untuk Kita Pakai Itunya Oke Kita Sudah Meningkatkan Disini Kita Bagian Skill Auto Combat Untuk Skill Eh Bukan Skill Talent Ini Pindah Kelas Gimana Cara Ganti Untuk Bagian Ini Apakah Kita Ganti Di Pengaturan Oke Disini Saya Harus Ke Itu Kali Item Lalu Kita Buka Ke Bagian Benda Ininya Kita Pakai Sini Oh Atau Kita Equip Oke Sudah Kita Equip Teman Kita Lanjutkan Saja Jalan Ceritanya Teman Jadi Kita Langsung Sudah Mengequip Potion Kita Yang Kita Mau Gunakan Tadi Kalau Kita Pake Emose Static Grass Tadi Yang Kayak Daun Itu Potion Agak Sedikit Kurang Oh Ini Dia Siren Menurut Saya Tidak Terlalu Saya Terlalu Apa Ya Efektif Ibaratnya Kalau Kita Hanya Menggunakan Ini Emose Secret Soalnya Dia Hanya Menambahkan 500 HP Dalam Per 5 Detik Kalau Ini 1000 HP Lebih Banyak Jadi Kita Udah Menggunakan Yang Bagian Ini Sekarang Ada Juga Yang Baru Yang Level 30 Tapi Itu Nanti Saja Kita Kem Manual Sini Kita Dapatkan Untuk Monster Baru Nice Ya Kita Beruntung Bisa Meningkatkan Level Kita Lagi Itu Nambah Monster Baru Ini Kita Tingkatkan Ke Crit Sini Kita Lanjutkan Saja Jadi Bawa Mutiara Menakutkan Ini Ke Leosi Oke Kita Bawa Mutiara Di Tempat Yang Kita Lawan Siren Tadi Ini Beruntung Ya Kita Bisa Cepat Menyesa Misinya Dan Mendapatkan Job Oke Eye of Lewet Pusaka Legendaris Jahat Ini Para Siren Ini Sangat Berbahaya Oke Disini Misi Kita Sudah Selesai Dan Oke Teman Teman Mungkin Cukup Saja Dalam Konten Di Part Kelima Ini Dan Semoga Teman Teman Merasa Terhibur Dari Video Ini Ya Seperti Biasa Kita Langsung Saja Closingan Salam Dari VSPO Sampai Jumpa Terima Kasih Untuk Teman Teman Yang Sudah Menonton Channel VSPO Dari 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 Terima kasih telah menonton